Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Di video kali ini aku akan menjelaskan Tentang gimana sih cara Mengatasi kura-kura yang mungkuk makan Nah mungkuk makan ini kan sebenarnya Ada banyak banget ya penyebabnya Bisa karena sakit atau mungkin Karena dia belum bisa beradaptasi Kalau untuk cara yang satu ini biasanya itu Dilakukan apabila sih kura-kuranya Belum beradaptasi Aku nge-share ini karena aku pernah Memakai cara ini dan Alhamdulillah berhasil Oke kita langsung aja Nah jadi disini aku udah nyiapin ember Nah ember ini aku tuh Sengaja warnanya itu harus agak gelap Jadi harus pakai tempat yang agak gelap ya Dan aku juga udah nyiapin Beberapa jenis makanan Disini ada pelet, disini ada jangkrik Disini ada cacing beku Disini ada ikan Dan juga ada Ini udang, jadi ini udang yang aku Cincang-cincang, terus sama aku Ditaruh di kulkas supaya bisa lebih Bertahan lama, kalian juga bisa pakai Udang kering atau pakai udang Ya yang biasa aja dipotong-potong Nah setidaknya kita tuh menyediakan 4-5 varian makanan Supaya si kura-kuranya bisa milih Mau makan yang mana Nah disini tuh aku tuh mau ngambil Kura-kura dada merah Yang ini Dada merah Karena dari kemarin terpantau Kurang makan Soalnya temen-temennya juga pada Rakus-rakus Jadi dia Susah makan disini Menyebabkan dia jadi malah Gampang makan Nah jadi kita pisahin dulu Kura-kuranya Kita masukkan ke dalam Wadah yang tadi kita sudah Siapkan Maka warna yang gelap ya Lalu kita kasih air Kasih airnya Setempurung dia aja Jadi Jangan terlalu dalam Setempurung dia Nah segini cukup Nah kasih air segini Lalu kita Cemplungin Atau masukkan Makanan-makanan Ini tadi udah kita siapin Ini ada casing beku Kita masukin aja Lalu ada jangkrik juga Ini jangkriknya sama aku Udah dipotong kakinya Jadi kita juga harus tau Kan kalau damer ini Dia cenderung Kedaging-dagingannya Jadi dia gak makan Kayak sayur-sayuran Jadi kita tidak Menjadiakan sayur disini Kalau misalnya Kura-kura yang makan sayur Kayak Kura-kura daun Kayak gitu Bisa kita masukin kangkung Atau sayur-sayur lainnya Ini ada udang Kita masukin juga udangnya Dan ada ikan Ini ada ikan juga Kalau ikan kan Dia agak susah Berenang Bisa kita Pencet dulu Supaya dia agak teler Kita masukin Nah kayak gitu Ini untuk jangkriknya Naik-naik Nah jadi kayak gini Yang terakhir itu Kita kasih pelet Kita kasih pelet Jadi Biarin aja Kayak gini Ada banyak Makanannya disini Supaya si dada merahnya Nanti itu akan memilih Mau makanan yang mana Nah harus dipisah Supaya tidak terganggu ya Kalau misalnya dia makan Dengan kura-kura yang lain Nah ini udah semuanya Aku masukin Jangkrik Ikan Ya udang Pelet Dan cacing bekunya Nanti jadi si dada merahnya Itu akan memilih Mau makan yang mana Nah dan ini kita diamkan Selama semalaman lah Kurang lebih Lalu Kita cek lagi Besoknya apakah Makanannya sudah Berkurang atau belum Apabila sudah berkurang Sudah pasti dia makan Kalau misalnya Tidak berkurang Bisa dicobain lagi Cara seperti ini Untuk beberapa hari ke depan Nah tapi Sebelum didiamkan Kita taruh dulu Di tempat yang gelap Nah misalnya Aku taruh disini Di tempat yang gelap Biasanya tuh Kalau di tempat yang gelap Dia tuh lebih tenang Jadi dia tuh Lebih gak stress Buat makan Nah kayak gitu Baru deh kita diamkan Selama semalaman Oke ini udah semalaman Jadi kita cek Lagi Kita bisa cek Apakah dimakan atau enggak Kalau diperhatikan Ikannya juga Sisa satu Jangkriknya sisa satu Dan Ini kayak dicabik-cabik Sama dia Kemungkinan dia makan Untuk ikan Pasti dia makan deh Soalnya Gak mungkinnya kabur ya Kalau jangkrik Bisa jadi kabur Tapi yang pasti Dia udah mau makan sekarang Nah kalau misalnya Udah mau makan Bisa kita pindahin lagi Ke Teng yang utama Biasanya dia udah mau makan lagi Oke jadi kayak gitu caranya Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa di komen Like and subscribe Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya